Hai Kelbers! Hai Kelbers! Balik lagi di Kobrolan of the day! Kita kedatangan para cast kita yang baru ada Alia disini terus Emma Ale disini Hai! Perkenalkan aku Rizky kita semua dari calm jadi topik kita kali ini bakalan ngomongin soal emosional boundaries dalam lingkup gimana sih caranya menjadi pendengar curhat yang baik jadi meskipun kita kita dengerin curhatan orang kita juga bisa menjaga diri kita supaya enggak kecapean ataupun kayak enggak kewalahan gitu menanggapin curhatan si temen kini curhat ini atau pacar atau siapa pun oke jadi pertama sebelum kita masuk ke topik jembatan sih caranya menjadi pendengar curhatan yang baik gitu kita masuk dulu ke teorinya dulu nih emosional boundaries itu apaan sih nah emosional boundaries itu adalah seperti garis imaginer yang memisahkan antara emosi perasaan dan tanggung jawab diri kita dengan orang lain jadi secara simpel kita membuat batasan kalau gue cuma ini perasaan gue dan ini adalah tanggung jawab gue lo gak berhak untuk meninvasi atau mencoba mencampuri urusan gue di hal-hal ini gitu di batasan-batasannya yang gue udah bikin ini nah batasan ini sendiri sih range-nya berbeda-beda kalau misalkan lo tutup mendekat gue ya batasannya bakalan lebih blur gitu atau gak atau bisa keluar masuk gitu jadi istilahnya tuh kayak rumah terus ada jendelanya ada pintunya ada temboknya gitu loh kenapa ada pintunya? karena batasan ini bisa dibuka tutup bisa dikunci juga bisa diketuk juga sesuai izin dari orang yang mau buat batasan emosional itu ada jendelanya ya supaya orang lain atau kita bisa melihat ke dalam sejauh apa sih yang bisa kita lihat tentang emosional atau tanggung jawab seorang ini kalau orang itu memberikan akses ke jendela itu jadi gitu sih jadi lebih kayak hal-hal apa sih yang gak boleh dicampurin urusannya tentang kita atau tentang orang lain oke nah emosional dari sini bisa kita aplikasiin juga ke gimana sih caranya kita mendengarkan curhat orang lain gitu supaya kitanya itu gak kecapean dan juga misalkan kita curhat ke orang lain juga orang itu juga gak kecapean juga atau gak kewalahan juga untuk ngajarin curhatannya kita apa sih yang bikin susah buat orang orang itu bikin batasan emosional ini gitu loh kira-kira menurut Alia sama Ale apa sih kesilitan kalian gitu untuk membuat batasan-batasan ini supaya jelas sama orang lain gitu loh supaya orang lain itu tuh paham kalau oh gue gak boleh ikut campurin masalah ini atau oh gue gak boleh lewatin garis ini gitu loh kalau aku mungkin karena aku orangnya agak gak enakan ya jadi misalnya kalau misalnya temanku ada yang misalnya minta aku melakukan sesuatu itu aku kadang gak enak untuk nolaknya gitu karena misalnya aku pengen sebenarnya pengen bantu mereka tapi sebenarnya satu sisi aku misalnya aku keberatan tapi aku gak enak untuk nolaknya kalau gak aku gak pengen bikin mereka kecewa misalnya iya sih kadang kita juga suka ada rasa bersalah gitu sih untuk nolak kalau misalnya ada orang pengen curhat, eh gue pengen curhat dong tapi pas kita lagi capek juga kan kita takutnya malah gak bisa present gitu loh untuk mendengarkan curhatan mereka jatuhnya tapi satu sisi kita ngerasa gak enakan jadi terpaksa buat ngedengerin jadi malah bisa jadi bikin dua belah pihak jadi gak enakan kalau Alja sendiri gimana? ya biasanya apa sih bikin susah gitu untuk bikin batasan emosional ini gitu loh lebih ke takut sama reaksi temen sih kayak waktu kita nerapin batasan emosional ini kayak kita tuh bakalan nyakitin dia kayak gitu takutnya justru malah dijauhin ditinggalin atau mungkin dibilang kayak kok lu egois sih gak ngertiin perasaan gue kayak gitu misalnya kita lagi gak apa ya bersedia untuk jadi tempat curhatnya dia kayak gitu itu sih kak biasa sering gitu juga gak sih kayak ya dia bilang kalau kita tuh kok lu egois banget sih jadi orang gak mau dengerin cara sama2 ya lu juga egois dong kalau gitu kalau memaksa apa yang lu pengenin ke kita gak sih kayak kontraktiktif juga gak sih jatuhnya oke buat alis diri biasanya kalau orang curhat ke kamu tuh kamu bakalan gak bakalan gimana sih biar jadi pendengar curhatan baik gitu karena setahu aku kamu juga seorang peer counselor kan pernah punya pengalaman buat denger curhatan orang gitu biasanya tips-tips apa gitu yang kamu punya gitu buat denger curhatan orang lain oke jadi kalau aku dari yang aku udah pernah alamin biasanya orang kalau mau minta curhat itu itu mereka bukan untuk minta solusi tapi mereka biasanya cuma minta tempat untuk didengarkan aja jadi misalnya mereka cerita tentang pacarnya yang misalnya ngeselin sebenarnya yang mereka harapkan dari curhatan kita itu bukan gimana caranya menghadapi pacar yang ngeselin itu tapi mereka cuma pengen didengerin keluh kesahnya mereka cuma ingin meluapkan perasaannya dan kalau aku udah pernah ikut latihan active listening kan jadi aku dapet skill misalnya bagaimana supaya kita terlihat memahami apa yang teman kita ucapan itu memahami dalam satu dalam pengertian kita mengerti apa yang mereka rasain dan kalau misalnya mereka udah merasa bahwa oh dia ngerti perasaan gue itu mereka biasanya udah bisa ngerasa lebih baik daripada sebelum mereka cuhat itu jadi kalau tips aku adalah kita latihan untuk menjadi pendengar yang baik gitu kita gak usah ikut coba cari solusinya tapi kita melatih diri untuk jadi pendengar yang baik itu aja udah membantu banget karena itu juga sebenarnya kalau bisa dibilang itu juga salah satu aplikasi emotional bonus gitu loh lo memisahkan tanggung jawab lo sama tanggung jawab si teman lo ini untuk mencari solusinya dia karena ya sebenarnya ketika orang curhat kan kita belum tentu harus mencari solusi dia juga dan walaupun kita berdua kayak lo sama teman lo kalau belum dapat solusinya ya itu bukan tanggung jawab lo itu bukan kewajiban lo untuk membantu dia sampai masalahnya bener-bener kelar gitu loh kalau alias diri gimana ada sering gak sih dicurhatin gitu sama teman-teman atau sama pacar atau siapa gitu lebih ke teman sih kak pernah sih bukan pernah sih sering gitu dicurhatin sama teman cuman mungkin ada beberapa waktu kayak aku tuh ngerasa kayak gak nyaman gitu ini bukan waktu yang pas buat dia curhat ke aku gitu kan sebenarnya tipsnya itu kalau misalnya kita lagi dalam keadaan yang gak nyaman terus gak bisa present buat mereka sebenarnya gak apa-apa buat nolak ajakan teman buat curhat itu karena walaupun kita diajak takutnya kita sendiri malah gak nyaman terus mereka juga gak nyaman ke kita gitu sih sebenarnya jadi kita juga punya hak gitu buat meluangkan waktu untuk diri kita sendiri kayak gitu iya daripada dengerinnya cuma setengah-setengah kan kayak pas kita dengerin ada bagian-bagian cerita yang bolong gitu terus pas dia tanya balik lo dengerin gue gak sih terus daripada gue ngomong gitu kan jadi malah gak enak dua-duanya gitu si orang kita sama akhirnya juga kayak ah gitu ah ini lagi ini lagi kayak sering juga kan orang itu curhat yang berkali-kali masalah yang sama gitu sampai ada juga yang minta solusi tapi kita kasih solusinya malah gak dilakuin gitu itu kan bikin sebel juga gitu kan iya ada gak sih pengalaman kalian orang ngecurhatan gitu terus apa yang kalian lakuin gitu ketika hal itu terjadi pernah sih waktu itu dicurhatin sama temen gitu kan tentang apa ya masalah hubungan sama pacarnya lah gitu ceritanya pacarnya lagi gak bisa dihubungin gitu terus kayak dia tuh curhat ke aku tuh kayak curhat tapi sambil ngomel gitu kak kayak gitu sambil marah-marah ya iya jadi sambil marah-marah jadi aku juga agak bingung ya gimana gitu buat ngasih solusinya cuman kali ngasih solusinya coba dihubungin pelan-pelan kayak gimana karena aku sendiri tuh ya gak ngerasain itu jadi serba salah gitu kak kayak gitu gak gak nyam apa ya kayak gak terhubung gitu emosi emosi gitu ke kamu kan mungkin ada kalian juga kita susah gitu kan gak aplikasi aku sih merasa empati gitu ke orang lain gitu tentang perasaannya dia karena ya lebih honest kan kita bukan juri dia gitu juga kita juga susah gitu kan untuk melihat suatu masalah dengan kecematanya dia gitu kalian sering juga gak sih kayak dapetin curhatan yang menurut kalian tuh gak nyaman gitu kalau kayak itu membahasnya entah itu masalah kadang kan ada orang yang gak suka dicuratin soal seksualitas atau soal agama atau soal politik gitu belum pernah suka di ceritanya belum pernah ya jadi karena emang selama ini ya open-open aja gitu ya sama ceritanya orang gitu ya kan kita sering kadang-kadang juga aku sendiri tuh kadang suka gak enak apa ya kadang suka bingung juga gitu nanggapin kelecuratan orangnya tentang percintaan atau hubungan romantis gitu karena aku sendiri pengalaman ku di hal itu tuh sangat kurang gitu loh kayak terus juga karena pengalaman yang kurang dia juga aku sendiri kayak merasa kayak kurang nyaman bahas apaan sih kayak hidup tuh kan gak cuma cinta-cintaan doang tapi ya bagi sebagian orang kan kalau masalah itu berat bagi dia itu beneran berat bagi dia gitu bukan masuk meremehkan sih karena aku suka gak nyaman sih suka bingung gitu untuk nanggapin kecuratan orang gitu setelah itu aku langsung bilang kayak sorry kayaknya gua bukan orang yang tepat sih untuk curhatin itu soal curhatin soal romance atau hubungan gitu mungkin lu bisa cari yang lain tapi kalau misalkan lu butuh butuh tempat curhat topik yang lain gua bisa bantu mungkin karena kita juga harus bisa state apa sih hal yang yang bikin hidupan gak nyaman hal apa yang bikin kita kurang suka gitu itu penting juga sih itu termasuk bagian dari emotional boundaries gitu kalau misalkan kalian nolak nolak untuk dengerin curhat itu caranya gimana tuh misalkan kayak ya kayak tadi dibilang kan kita lagi penat banget lagi pusing banget sama masalah kita sendiri terus ada orang mau curhat kita gak sanggup terus kalian nolaknya gimana gitu mungkin kalau buat aku sendiri jelasin aja sih kak alasannya saya mungkin nanti ya bisa curhatnya gitu di lain waktu kayak gitu tapi jelasinnya pelan-pelan gitu loh jangan kayak kita ngegas kayak gitu kayak gitu iya iya apalagi kalau chatting apalagi kalau chatting gitu kan suka ini ya suka apa sih misprosepsi gitu loh kalau kita ngomongnya sebenernya biasa aja tapi kena di chatting gitu gak ada intonasi atau kayak gak ada emoticon aja rasanya kayak judus gitu jadi kayak harus pakai emoticon lah atau pakai aku suka pakai garis miring berlengkung gitu loh biar gak diartiin gitu itu salah satu tips ku untung banget curhatan orang tapi aku kurang-kurang lagi agang-genang gitu itu eh sorry deh kayak kayaknya kayaknya gak tepat ya mungkin lu bisa jam segini atau kayak hahaha kayak ya apa gitu pokoknya biar bikin intonasinya lebih lebih lembut aja gitu gak sekaku titik gitu aja kayak kadang kan orang apa-apa lagi kalo udah penat kan kayak apaan sih kok cuma cuma kok balasannya gini doang gitu loh bener-bener penggunaan emoticon dan tanda-tanda baca di chat itu berpengaruh banget gitu loh iya bener banget sih kak kalian sering gak sih kayak di salah paham kayak gitu ketika ngebales chattingan orang curhatan orang terus kalian cuma kayak titik doang sampe dibilang judus banget sih lu kayak gini-gini gitu itu tuh pernah gak sih pernah sih pernah malah seringnya sih aku yang ngerasa kayak gitu ke temenku misalnya misalnya aku nanya sesuatu terus temenku cuman ngomong cuman bahas to the point banget doang gak kayak gak pake misalnya kalau bilang iya dia tuh bilangnya iya doang gak kayak iyaa gitu oh iya itu juga iya itu juga iya itu juga iya itu juga gak kayak iya tapi dia kayak iya gitu doang itu bikin kayak mikir gua sama apa ya padahal cuman kayak gitu doang bahkan kayak apa sih kekurangan kekurangan satu huruf aja bisa berpengaruh banget sama orang yang lagi tidak masalah atau lagi bete gitu kan aku juga sering tuh kayak siap misalkan kayak ada orang nyuruh aku kayak gimana-gimana gitu kan biar akunya jawabannya kayak terkesan ramah ya aku emang lagi sebenarnya lagi biasa aja bukan aku tetep ketika siap terus pake garis miring gitu kalau enggak kalau enggak ya kayak kamu bilang kayak iya-nya banyak gitu A-nya jadi oh oke gitu jadi lebih kenapa kita lebih enak gitu ya bacanya ya daripada siap titik doang atau iye i sama iye atau enggak ke kayak gitu aku juga pernah sih Kak waktu chatan gitu terus kayak chatku tuh gak dibalas terus aku tuh mikirnya tuh udah kemana-mana aja kayak dia marah gak ya atau ada yang salah ngomong gak ya kayak gitu terus ternyata kayak ya ujung-ujungnya dibalas juga ternyata gak apa-apa kayak gitu kayak gitu sih iya sih penting banget kan the state kalau misalkan kayak kita kita agak lama balas chat orang nih orang itu lagi butuh kita mungkin kan kayak kita agak lama balas chatnya ya kita harus jelasin secara jelas gitu oh sorry ya gue tadi ada kesibukan ini gitu atau gue lagi tadi ada hape gue mati atau abis baterai itu penting banget karena supaya orang yang misalkan ada orang mau curhatin kita tuh tau alesannya gitu loh bukan bukan ngerasa gimana-gimana gitu risih atau gimana meskipun ya kita memang butuh me-time karena itu juga itu juga perlu kita jelasin gitu apa yang kita butuhin saat ini biar orangnya tuh gak kemana-mana gitu pikirannya gak over thinking juga bener-bener jadi kita harus harus mengkomunikasikan terus ya yang apa yang lagi terjadi supaya gak ada salah paham dan gak ada yang kayak mikir yang enggak-enggak apalagi apalagi kan kalau orang curhat kan pikirannya kan bener-bener lagi kalut banget kan bahkan kayak hal yang spelling itu bisa jadi ekstrim buat mereka gitu loh yang lagi butuh curhat gitu loh makanya kayak kita harus bener-bener bisa hati-hati banget bikin kalimat atau bikin sekedar ketikan aja bahkan satu huruf aja kayak kamu bilang tadi kayak berpengaruh banget itu sama mood mood kamu gitu setelah baca itu kenapa ya kayak gitu? kalau dipinggir-pinggir iya sebenarnya bingung juga sih kayak kan cuma chat doang gitu ya chat kan kita gak bisa lihat muka orangnya ya mungkin karena kita gak bisa lihat muka orangnya jadi kita gak tahu apa yang dipikirin terus pas lagi butuh curhat emosi negatif itu kan lebih dominan ya biasanya ya karena ya pengen dikeluarin tapi kan butuh-butuh wadah gitu tempat yang pas gitu mungkin bisa jadi karena itu gitu dan kadang kita juga ngerasa kayak capek misalkan misalkan kita gak bisa menetapin batas emosional yang tepat kita bisa aja loh jadi kayak cuma dilihat sebagai tempat sampahnya orang lain gitu oh misalkan gue butuh curhat butuh curhat nih gue liat orangnya tuh kayak sebagai emosional dumpsternya gue gitu loh oh gue udah spam aja terus masalah-masalah gue ke dia ke dia ke dia gitu semuanya sampe orangnya kan kewalahan juga kan berapa lama ada overload makanya penting banget gitu loh untuk tetapin emosional bonderis yang jelas jadi orang tuh bisa tahu kapabilitas kita sampai mana dan kita juga bisa menjaga diri kita supaya gak draining banget kita nanggepin orang lain nah tadi kita udah ngobrolin nih soal emosional bonderis terus gimana sih caranya mengaplikasiinnya ke dalam bentuk curhat gitu jadi kita bisa menjadi pendengar curhat yang baik jadi kita bisa dengeri curhat mereka bisa ngerespon dengan baik dan juga kita tetap menjaga diri kita supaya gak terlalu dream gitu untuk menganggapi curhatannya mereka tentunya buat calmers mungkin ada sebagian calmers yang butuh tempat curhat terus kayak gak tahu mau curhat ke siapa gak punya orang yang susah diajak untuk curhat kalian bisa untuk download aplikasi calm yang ada di google playstore dan juga apple playstore kalian bisa curhat sebebas-sebebasnya sebanyak apapun dengan para counselor di calm gitu dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan kesehatan kalian jaga kesehatan mental kalian kesehatan fisik kalian dan ya kalau kalian butuh cerita ada calm kok yang bisa dengerin kalian download aja aplikasinya di google playstore dan juga apple playstore ya oke jangan lupa ya semuanya oke sampai situ aja OATD kita kali ini terimakasih banget udah mau dengerin jangan lupa like videonya kalau kalian suka dan juga kalau kalian punya pengalaman ataupun saran topik yang mau dibawain selanjutnya tinggalin komen di bawah oke sampai jumpa di OATD selanjutnya dadah 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 x x x x selamat menikmati